Polisi mengamankan pengusaha fotokopi di Ciamis, Jawa Barat, diduga terlibat jaringan judi online internasional. Pria inisial TCA itu dilaporkan usai diketahui menampung transaksi judi online mencapai 356 miliar rupiah. Kasateleskrim Polres Ciamis AKP Joko Prihatin menjelaskan bahwa TCA, 42 tahun, bertugas menampung dana judi online jaringan internasional dari Kamboja. Polisi juga menemukan 216 rekening penampungan dana judi online yang dikoordinasikan oleh TCA. Tindak kriminal ini terbongkar usai polisi menemukan transaksi mencurigakan pada Sabtu 22 Juni 2024 yang dilakukan seorang warga berinisial YR. Setelah diperiksa, YR mengaku mendapatkan perintah dari TCA untuk membuat lima rekening bank yang berbeda-beda. Sampai akhirnya, TCA ditangkap di salah satu hotel di Tasik, Malaya pada Rabu 26 Juni 2024 lalu. TCA ditangkap saat hendak kabur ke Kamboja. TCA sudah lebih dari 3 tahun menjalankan praktek judi online. Dalam beraksi, ia melibatkan adik ipar dan istrinya yang saat ini berada di Kamboja. Terima kasih telah menonton!